Kalau sudah ganti teman, sudah ganti bacaan, ganti tontonan, ganti masukan ke dalam kepala kita, ke otak kita, kok ternyata masih gak percaya diri? Coba cari tahu dulu sebenarnya apa penyebabnya. Karena bisa jadi kita cuma ganti teman tapi gak ganti masukan itu dalam arti gak nyari tahu ilmu-ilmu tentang menggali sebab-sebab atau alasan-alasan yang membuat kita itu ada di jurang keburukan. Contoh tidak percaya diri, contoh miskin, contoh kurang yakin sama diri sendiri, itu ya kurang percaya diri ya. Terus merasa bahwa sukses itu sulit dan sebagainya, teman-teman coba cari tahu alasannya, cari tahu sebab-sebabnya. Nah, setelah itu sadari, yang pertama cari tahu ya, setelah itu sadari dengan penuh keikhlasan di, ya oke aku punya itu, lalu diikrarkan untuk berubah, diikrarkan untuk berubah. Jadi cara ngomongnya misalnya kayak, oke aku seperti itu, tapi itu dulu, mulai dari hari ini aku putuskan, aku akan berubah. Aku putuskan dan sejak keputusan itu saya buat, aku sudah bukanlah orang yang kemarin, misalnya kayak gitu. Itu penegasan kepada diri sendiri bahwa itu mindset lama, sekarang kita udah berbeda. Nah, itu perlu dilakukan dan yang terakhir adalah diulang-ulang terus, terus diulang-ulang, mungkin nggak nyaman tapi harus dilakukan. Contoh seperti ini, cari tahu deh, sebenarnya kita dulu kenapa nggak, saya juga dulu sama. Saat dulu saya, waktu masih SD, SMP, SMA, saya adalah anak yang sering dibully, sehingga membuat saya menjadi pribadi yang nggak percaya diri. Sering dibully, karena dulu saya punya penyakit, flek paru-paru di kalangan orang kampung, dengan fisik yang lemah itu sebuah hal yang, waduh, aib lah ya. Saya main bola setengah lapangan lari, udah nggak kuat lagi. Saya, pokoknya main itu nggak asik, ya yang lain lari-larian aku nggak bisa ikutan dan sebagainya. Terus, dengan ya mungkin dulu saya nggak ngerasa bahwa muka itu harus cakep ya. Dulu saya hitam sampai sekarang, dan pokoknya nggak asik lah ya. Terus, kalau di kelas, kita pengen berprestasi, sering angkat tangan, sering bertanya, Itu sekeliling bilang, ada sok-sok-sok anak, atau, weh, orang pintar nih, orang pintar nih, ada yang cie-cie, yang mau dilihat keren, Atau, apa, udah jadwalnya mau bel, udah selesai, tapi gurunya bilang ada pertanyaan, saat kita nanya, nanya bu, itu ada yang, alah, dia lagi, udah, kalau udah nggak ada pertanyaan, pasti pulang ini, pulang ini. Nah, ini biasanya jam terakhir tuh, kayak gitu tuh. Nah, kita sering diseperti itu kan, sehingga sampai terus-terusan kita merasa bahwa interupsi kayak gitu, tampil itu adalah hal yang jelek. Tampil itu adalah hal yang membuat kita dikucilkan atau dibenci orang, sehingga kita nggak menyuka itu kan, nggak suka dibenci atau dikucilkan, akhirnya kita memilih untuk tidak tampil. Padahal, di dunia yang sesungguhnya, kita lebih sering dicintai orang karena tampil. Bukan untuk sombong ya, bukan untuk pamer, tapi untuk memberikan manfaat ya, memberikan manfaat, memberikan inspirasi dan sebagainya. Nah, akhirnya saat saya masuk kuliah, padahal lingkungannya sudah cukup suportif, karena alhamdulillah waktu itu masuk UGM, itu manusianya berbeda dengan orang-orang kampung saya. Orang-orang yang dulu waktu SMP, SD gitu ya. Mohon maaf kalau ada yang seperti itu ya, ada yang dengar teman SD atau SMP saya. Ya, tapi emang kenyataannya seperti itu, Anda dulu ya, semoga sekarang sudah berubah, kita sama-sama menjadi lebih baik. Oke, lalu akui itu, jadi sudah ketemu kan, oke dulu aku sering dibilang sok cari muka, oh enggak kok. Akhirnya aku takut dibenci, aku takut ini. Nah, setelah itu, amini itu maksudnya bukan amini ya, tapi ikhlas. Oke, kita dulu kayak gitu, oke enggak apa-apa, itu dulu. Terus, itu enggak apa-apa ya, kita ikhlasin dulu. Setelah itu, berikralah dengan hal yang berkebalikannya. Bilang ya, oh itu dulu, tapi itu dulu kok. Sekarang aku sudah mengerti. Jadi ini memberi makna atau mencari mindset yang berlawanan. Berarti, aku ini dulu ya, aku selipin satu hal tadi ya, harusnya lima kan. Mencari sebabnya, setelah ketemu ikhlasin, yaudah, oke. Terus, kenapa? Apakah seharusnya tetap seperti itu? Nah, kita cari mindset yang baru. Cari mindset yang baru. Tadi, kita merasa bahwa tampil itu membuat kita dijauhi, dibenci. Orang enggak suka, karena orang enggak suka orang yang cari muka misalnya, kayak gitu ya. Ada anggapan itu dan ada keyakinan itu. Ganti, kita cari kenyataannya, orang yang dicintai, banyak orang itu yang tampil, memberikan manfaat, memberikan solusi, memberikan manfaat lah. Pokoknya memberikan value lebih kepada orang banyak. Itu yang mereka yang dicintai orang. Nah, setelah itu, kita udah tahu mindset yang baru, setelah itu kita ikrar. Kita berikrar, ini yang keempat jadinya. Yang keempat, kita berikrar. Oke. Kalau dulu aku adalah pemalu, aku orang yang tidak percaya diri, maka itu dulu. Sekarang, aku adalah orang yang percaya diri. Percaya diri untuk memberikan inspirasi, memberikan banyak value dan manfaat untuk sekitar, untuk orang-orang banyak. Setidaknya untuk keluarga saya sendiri, keluarga besar saya, teman-teman saya, sampai akhirnya pada tataran yang lebih luas lagi. Aku bisa tampil. Hari ini tempatnya tampil. Hari ini adalah banyak sekali media untuk Anda tampil. Untuk Anda melatih kepercayaan diri Anda. Silahkan berikrar dan kesebalikannya, saya tahu bahwa di mindset tadi diikrarkan secara sadar bahwa kalau Anda ingin dicintai banyak manusia, maka Anda harus memberikan manfaat. Anda harus memberikan ini, bla 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 bla. Terus diganti, habis itu diulang terus menerus. Menjadi sebuah hal yang ada yang menyebutnya incantation atau afirmasi. Apapun lah, terserah Anda. Incantation itu pakai emosi ya. Saya adalah orang yang bersemangat, saya adalah orang yang percaya diri. Rajin memberikan manfaat pada orang lain. Jadi dimasukin ke dalam pikiran kita sehingga dia akan menumpuk mindset lama. Yang menganggap bahwa kita itu adalah pemalu, orang yang tidak percaya diri itu terkikis ya. Dan terus lakukan input-input positif ya. Jadi kalau input positif enggak, kok enggak ini ya, enggak ngefek ya. Berarti kalian harus membedah dari akarnya, gitu aja ya. Cari sebabnya, ya oke diakui bahwa kita pernah seperti itu dan saya juga menyadari bahwa saya pernah seperti itu. Saya pernah enggak bisa ngomong apapun. Setelah itu saya, ini ini saya cerita juga sekalian ya. Saya dulu orang yang enggak suka tampil, tadi seperti yang saya ceritakan, dulu waktu sekolah sering dibully dan kalau suka tampil itu banyak nyinyiran kanan kiri. Sebenarnya itu ternyata adalah perwujudan bahwa sekitaran kita itu enggak mau bersusah payah untuk bersaing dengan diri kita yang pengen berprestasi tadi. Jadi biar yang lain enggak berprestasi, dinyinyir aja, dicatuhkan. Daripada harus berlomba-lomba menang sama dia yang suka berlomba, mending buat dia enggak ikut perlombaan, gitu ya. Jadi sama-sama enggak menang. Jadi karena mereka males saja untuk berkompetisi sebenarnya. Akhirnya menjatuhkan. Nah, saya kan seperti itu. Akhirnya saya waktu kuliah merasa, oke aku punya kelemahan ini, aku harus obatin. Aku harus sehari mindset baru, oke. Ternyata tampil itu baik. Asalkan kita menampilkan sesuatu yang memang baik dan benar. Oke, akhirnya saya berikrar dan saya ulangi terus. Nah, ikrarnya ini enggak cuma saya treatment, enggak cuma saya ucapkan. Tapi saya yakini dalam hati, kayak iman aja. Saya yakini dalam hati, saya ucapkan dan berulang-ulang. Incantation tadi atau afirmasi, tapi berulang setiap hari. Dan saya tambahin, yaitu pakai perbuatan. Treatmentnya pakai perbuatan. Dulu saya memaksakan diri untuk ikut-ikut lomba, lomba ceramah. Sudah persiapan, ngomongin ceramah itu saya masih ingat banget bicara tentang tujuh golongan yang dinamungi saat di akhirat nanti. Tujuh golongan, yang pertama adalah pemuda yang hatinya terikat dengan masjid. Nah, saat itu saya cuma salam, pembukaan, lalu menyampaikan satu poin materi. Dan yang enamnya lupa. Blok, enggak ada yang ingat sama sekali karena saya gemeteran. Lalu sampai tet, saya langsung salam lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pulang karena saya yakin saya enggak bakal menang, saya pulang. Tapi, saya merasa menang. Karena targetnya adalah, saya pertama harus berani bicara di depan umum. Jadi, target saya bukan menang. Target saya adalah berani. Saat itu saya merasa menang dan saya me-celebrate ya ya. Saya merayakan kemenangan saya itu. Kemenangan pada diri sendiri. Yaitu berbicara di depan umum. Yang sebelumnya saya enggak pernah berani. Gitu-gitu-gitu terus. Dan mungkin kalau teman-teman sekarang tahu saya siapa, ya saya bisa enggak di... Kalau enggak didor di panggung, enggak dibilang 5 menit lagi gitu. Itu saya enggak turun. Jadi, gitu. Dan sekarang malah hidup saya seperti Naruto ya. Yang dulunya membenci kagebushin no jutsu. Kagebushin itu Naruto bisa jadi banyak itu loh. Jurus seribu bayangan. Dulunya kan dia benci karena enggak bisa. Tapi setelah bisa malah itu jadi jurus tandalan. Sama seperti saya. Dulu saya membenci sekali. Tampil di depan. Berbicara di depan umum. Malah itu yang menjadi penghasilan saya hari ini. Entah jualan, negosiasi, jualan di panggung. Terus jualan lewat Youtube gini. Mungkin subscriber saya sedikit. Tetapi dengan cara yang tepat saya bisa menghasilkan ratusan juta dengan subscriber yang cuma segini. Bukan dari AdSense pastinya ya. Bukan dari AdSense. Ada beberapa video-video yang tidak saya publik. Yang hanya dikonsumsi target market saya saja. Kalau teman-teman mau ngerti ya. Silahkan gabung di pasar solusi Indonesia. Jadi reseller. Nanti tahu kenapa saya bisa menghasilkan banyak. Dengan cara membantu orang memiliki penghasilan. Jadi saya menghasilkan uang dari Youtube dengan cara membuat atau mengajarkan atau membantu orang lain juga menghasilkan. Jadi mereka dengan senang hati membuat saya berpenghasilan lebih. Karena dengan mereka melakukannya, mereka juga berpenghasilan lebih. Terima kasih. Semoga bisa memberikan inspirasi. Dan see you pada kondisi yang lebih baik. Pada mentalitas yang lebih percaya diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.